Salah satu yang cukup banyak jadi perdebatan dalam keikut sertaan Argentina di Piala Dunia 2022 hingga kini melaju ke perempat final adalah keberadaan Paulo Dybala yang hanya jadi penghangat bangku cadangan. Belum satupun menit dimainkan, bahkan dengan Angel Di Maria yang cedera dan Lautaro Martinez yang banyak buang peluang tetap saja nggak memberi Dybala kesempatan merumput selama di Qatar. Apa yang salah dengan Dybala? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, apa yang salah dengan Dybala? Di Maria nggak sepenuhnya fit selama gelaran Piala Dunia 2022. Begitu juga Lautaro Martinez yang masalah di pergelangan kakinya disebut-sebut jadi biang kemandulannya di lini depan Argentina. Tapi dengan situasi itu, nggak juga menolong Dybala mendapat menit bermainnya di Piala Dunia 2022. Situasi yang tentu sangat ironi, karena sebagaimana kita tahu, Dybala bekerja keras untuk mendapatkan tempatnya di sekuat Piala Dunia 2022. Mengembalikan performa terbaiknya setelah hengkang dari Juventus dan bergabung ke AS Roma. Dan berjuang keras pulih dari cedera sebelum kick-off Piala Dunia 2022. Yang ketika itu pun, pelatih Lionel Scaloni sangat menyiratkan pentingnya kehadiran Dybala hingga rela menunggunya pulih dari cedera sebelum menetapkan sekuat untuk bersaing di Qatar. Namun yang terjadi setelah turnamen dimulai rupanya nggak seperti yang semula diduga. Dybala yang ditunggu ternyata hanya jadi penunggu di bangku cadangan. Nggak sedikit pun kesempatan didapatkan. Meskipun Argentina berkutat dengan masalah kebugaran dan sempat kerepotan dengan lawan-lawannya. Rumor yang beredar di Qatar bahwa keputusan Scaloni mencadangkan Dybala bukan karena kondisi fisiknya yang belum fit untuk dimainkan. Karena faktanya Dybala sedang dalam kondisi bugar sepenuhnya. Malah mungkin jauh lebih bugar dari banyak rekan setimnya karena yang lain ada yang sampai bermain dua kali dalam rentang waktu 70 jam. Dengan demikian, alasan utama Scaloni mencadangkan Dybala murni karena faktor teknis dan taktik. Scaloni sejauh ini belum melihat Dybala sebagai karakter yang diperlukan dalam skemanya. Karena menurut kabar, Dybala rupanya memang disiapkan sebagai pelapis sang kapten Lionel Messi. Sementara keadaannya, Messi selalu dimainkan dan belum sekalipun ditarik keluar. Gaya permainan yang serupa menjadi alasan Scaloni nggak memainkan Dybala ketika Messi masih di lapangan. Yang sekali lagi, murni karena pertimbangan teknis. Tapi tetap saja, alasan yang satu ini nggak sepenuhnya diterima banyak penggemar. Dybala dinilai sangat layak mendapat kesempatan. Entah itu sebagai pengganti Di Maria yang cedera atau Lautaro Martinez yang belum optimal. Namun situasinya Dybala dinilai nggak optimal sebagai winger kiri ataupun center forward jika ingin menggantikan posisi Di Maria maupun Lautaro. Yang mana ini sebenarnya juga nggak sepenuhnya benar karena di Juventus pun Dybala kerap dimainkan di berbagai posisi, dari itu winger maupun center forward. Namun alih-alih riwayat itu membuatnya dipertimbangkan Scaloni malah menurunkan Papu Gomez ketika Di Maria absen di laga melawan Australia. Yang mana makin memicu perdebatan karena terlepas dari kemenangan Argentina, Papu Gomez nyatanya nggak optimal di posisi tersebut. Dan sekali lagi, alih-alih memasukkan Dybala menggantikan Papu Gomez, Scaloni memilih mengubah skema dan menggantikan Papu Gomez dengan pemain belakang, Lisandro Martinez. Ada kesan tendensius dari apa yang dialami Dybala saat ini di Argentina. Namun opini yang satu ini sebenarnya sangat mudah ditepis karena terlalu sepele dan nggak urgen mengedepankan ego di tengah turnamen sekrusial ini. Dan sebenarnya pola Scaloni untuk Dybala pun sudah sangat jelas. Scaloni cenderung memasukkan Dybala ketika situasi sudah begitu aman untuk Argentina. Sebagaimana pada dua laga Juni lalu, Dybala masuk ketika Argentina sudah unggul dua gol di finalisima dan ketika unggul 3-0 di laga uji coba melawan Estonia. Situasi yang sampai saat ini belum didapatkan Argentina di Qatar karena terus mendapat tekanan dari lawan-lawannya sepanjang laga. Di sisi lain, Dybala pun bukan satu-satunya pemain dalam skuad Argentina yang belum dapat menit bermain di Piala Dunia 2022. Empat lainnya yang juga belum sekalipun diturunkan adalah duo penjaga gawang Franco Armani dan Gironi Muruli, Bek Hwan Voit serta sesama penyerang Angel Korea. Dan bila melihat kemungkinan pemain yang bakal diturunkan pada laga perempat final melawan Belanda nanti, tampaknya masih belum satu pun dari nama-nama barusan bakal memecah telur menit bermainnya di Piala Dunia 2022. Angel Di Maria makin fit kondisi fisiknya dan kalau bukan jadi starter di laga nanti bakal dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun kembalinya di Maria tetap gak sepenuhnya menutup pintu bagi Dybala untuk akhirnya dimainkan, bahkan meski tanpa skenario Lionel Messi ditarik keluar di tengah laga. Ya, memainkan Messi dan Dybala berbarengan faktanya gak akan jadi skenario buruk bagi Argentina. Secara taktikal, Messi dan Dybala bisa saja memainkan posisi pemain nomor 10 berbarengan yang bakal sangat ampuh ketika menghadapi tim dengan pressing tinggi. Di babak 16 besar kemarin, Australia sempat memberi pressing tinggi dan memaksa pemain-pemain Argentina melakukan kesalahan. Nah, dalam situasi inilah Argentina bisa mendapat manfaat dari seorang pembawa dan penggocek bola yang baik di posisi nomor 10. Keberadaan Dybala di kanan lapangan Argentina pun bisa memungkinkan Messi berperan sebagai fast nine. Kemampuan driblenya yang baik termasuk dalam situasi satu lawan satu bakal menyedot banyak perhatian lawan yang akhirnya melepas Messi dari penjagaan ekstra tim lawan. Opsi yang satu ini rasanya menarik diterapkan jika di perempat final nanti, Belanda terus menekan Argentina dengan pressing-pressing tingginya.